Saya itu menyuarakan soal hasil obrolan sama Kak Sofina Vita, keluarlah statement, aku nggak mau menikah, aku senang dengan kondisi yang sekarang, aku feel content, jadi aku nggak ada kepikiran pengen menikah. Nah, itu yang menjadi masalah buat orang-orang. Padahal, satu, menurut saya menikah itu pilihan, bukan kewajiban. Sekarang saya tanya ke Teo, misalnya, Teo mau merit atau nggak? Kalau aku mau. Nah, itu kan sesuatu yang dari hati. Kalau misalnya belum mau juga, ya nggak apa-apa, itu kan pilihan kita. Nah, karena ini menurut orang Indonesia mungkin tidak umum, ya? Apalagi perempuan. Betul, betul. Ya kan? Jadi itu kesannya jadi sebuah hal yang heboh sendiri. Iya, nggak biasa. Betul sih. Padahal, aku satu nih, aku tuh nggak yang men-statementkan kayak, gue tidak mau menikah seumur ini. Enggak, ini tuh hasil ngobrol-ngobrol. Dari aku ngobrol-ngobrol itu kesimpulannya, ya aku ngasih tahu bahwa aku sampai saat ini aku belum pengen menikah. Nah, aku merasa konten dengan hidupku sekarang. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah pada saat orang menyuarakan sesuatu nih. Ini berdasarkan aku nih. Yang aku suarakan ini adalah hidupku nih. Bukannya gue nyuruh orang-orang, lu semua mendingan jangan nikah. Iya. Kalau itu jelas, salah. Ya kan? Betul. Aku tidak pernah mengajak orang untuk seperti aku. Aku bilang, ya aku tidak mau menikah. Kenapa? Ya karena gini-gini adalah panjang gitu kan. Nah, itulah yang mau aku sampaikan bahwa apa yang aku suarakan ini, aku tuh nggak butuh persetujuan kalian. Oke. Karena satu, nggak ada hubungannya sama kalian. Ini hidupku kok. Aku yang ngejalanin. Aku tahu resikonya. Tapi, aku akan siap dengan resiko itu. Kenapa? Karena ini keputusan aku sendiri. Bukan keputusan orang lain. Kalau misalnya, aku belum pengen menikah nih. Tapi karena aku mikirin nih orang-orang sekitar nih yang ngomongin terus nih. Kok lu nggak mau married? Dan segala macam. Terus akhirnya, aku memutuskan menikah hanya karena social pressure. Nanti suatu saat misalnya nih, amit-amit nih bermasalah. Aku jadinya nggak bisa bertanggung jawab atas keputusanku sendiri. Kenapa? Karena kan itu emang keputusan orang, bukan keputusan lo. Ya, betul. Kalau ini sekarang, keputusan aku, kan aku bertanggung jawab atas keputusan aku sendiri. Makanya aku bilang, aku nggak butuh persetujuan kalian. Aku cuma pengen ngasih tahu nih bahwa, nggak semua orang itu, namanya manusia kan beda-beda. Kok kalian mengharapkan mindset aku sama-sama kalian? Nggak bisa gitu dong. Betul. Lo harus belajar menghargai orang yang punya mindset yang beda. Ya. Kan itu nggak merugikan. Apa sih ruginya buat anda kalau sudah menikah? Tidak ada ruginya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton